Intro Halo kondor friends, balik lagi dengan karyan di sini Pada video kali ini kakak bakal bahas lagi soal UTBK Matematikas Hentek di tahun 2021 Materi itu adalah fungsi kompresisi Semoga nggak bosen ya, kita langsung cus ke soal Di sini diketahui suatu fungsi G dengan G Px plus G per X sama dengan 2x Lalu ada jika G inverse 2 per Pnya itu sama dengan min 6 Dan G inverse 1nya sama dengan Q Maka hasil kali semuanya P adalah Oke, untuk mencari soal ini kita perlu tahu definisi dari inverse fungsi Ya, ini dia Jadi kita akan gunakan sifat ini ya, kondor friends ya Kita perhatikan back-back Jadi kalau misalkan F-nya kita pindah ruas ke kanan, ini jadi F inverse gitu ya Jadi X sama dengan F inverse ya Begitu dia sebaliknya ya, kalau misalkan kita punya F inverse Kita pindah ruasin ya, dia jadi F gitu ya Dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan Itu dia ya, cara gampang ingat ya Oke, berarti di sini kalian yang ketahuinya adalah G inverse semua Ini bakal kakak ganti menjadi G inverse ya Kita punya G-nya itu adalah G Px plus G per X-nya Itu adalah 2x Maka kalau ini menggunakan sifat yang kakak kotakin Dia menjadi Px plus G per X sama dengan G inverse 2x Oke, kita punya ini Nah, sekarang kita input dulu ya Ini kita punya 2 ya Kita kerjakan dulu misalkan yang ini, yang gampang G inverse 1 Berarti kita pengen si dalam kurung ini jadi 1 nih Ini pengen jadi 1 nih Berarti kita cerot-cerot dulu ya 2x pengen jadi 1 Berarti X berapa yang harus di input? X sama dengan setengah Nah, ini kita input ke sini Kalau kita input ke situ Berarti kita punya P kali setengah plus G per setengah Sama dengan G inverse 1 ya Karena kanan isinya setengah Oke, berarti kita punya ini dikali 2 ke atas ya 2 dikali setengah 1 Berarti P doang 2 dikali G berarti G 2 G ya G inverse 1-nya adalah si G Nah, dari sini kita peroleh Kalau P-nya sama dengan Q dikurang 2K Q dikurang 2K ini min Q ya Nah, ini dia Ini kita punya Persamaan pertama nih Si P-nya sama dengan min Q Lalu dengan kita input yang ini sekarang ya Berarti yang tadi kita punya PX plus Q per X-nya Itu adalah G inverse 2X Sekarang gantian 2X-nya pengen jadi 2 per P Ya 2X-nya pengen jadi 2 per P Kita cari-cari dulu aja nih Berarti 2X-nya pengen jadi 2 per P Berapa X yang harus diinput? Berarti X-nya adalah 2 bagi 2, 1 ya Berarti 1 per P Nah, ini yang harus kita input ke sini Kalau setelah kita input Berarti jadinya adalah Ke X-nya kita ganti 1 per P Berarti P dikali 1 per P Plus Q per 1 per P Sama dengan G inverse 2 per P Ya, karena X-nya 1 per P Ini Kita kali jadi 1 ya Jadi 1 plus Q Per 1 per P Sama dengan G inverse 2P-nya min 6 Bisa kita input sini Min 6 ya Lalu si Q-nya bisa kita ganti jadi Oke, ini sama aja Q-nya sama dengan min P ya Berarti kayaknya bisa kita ganti jadi min P 1 plus Nah, sorry 1 min P ya Karena Q-nya min P Kita punya 1 min P Per Bisa per P Sama dengan min 6 Ini tinggal kita kali kan ya Ke atas ya P-nya Jadi P min P kuadrat Sama dengan min 6 Oke Kita lanjutin disini Berarti kita punya P kuadrat Ini ke kanan ya P kuadrat min P Min 6 sama dengan 0 Ini kalau kita faktorkan Dia jadi P min 3 P plus 2 Ya, dua bilangan Kalau dikali hasilnya min 6 Kalau di jumlah hasilnya Min 1 Berarti kan min 3 sama 2 Nah, dari sini Peroleh lah si P-nya nih Berarti si P-nya itu sama dengan 3 Atau si P-nya sama dengan min 2 Berarti kan yang ditanya Hasil kali semua nilai P Berarti kan yang ditanya itu P1 dikali P2 Ya, berarti ini P1 dikali P2 Berarti 3 Dikali min 2 Berarti min 6 Gitu Ini jawabannya deh Jawabannya yang D Oke Gampang ya teman-teman ya Jadi kalian yang harus Kalian ingat adalah Ini nih Yang kalian kotakin Jadi kesalahan yang sering terjadi itu adalah Kalian pusing mencari GX-nya dulu Padahal itu nggak perlu Oke Jadi semoga video kali ini bermanfaat Dan nantikan video dari kalian selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.